Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Apa kabar semuanya Semoga semuanya pada baik-baik ya Kali ini Aku mau menceritakan sebuah film Yang terlaris di zaman-zamannya Film itu berjudul Herbie Film itu diliris pada tahun 2005 Yang dibintangi oleh Litsi Lohan Oke Sudah pada pedasaran kan Oke kita gaskan Menuju ke filmnya Di awal film Di sebuah tempat penampungan mobil bekas Bernama Crazy Dive Dimana seorang supir truk Membawa sebuah mobil bekas Yang kecil dan imut Yang berwarna putih Dengan bernomor plat 53 Sang sopir Berbicara dengan pemilik bengkel Yang bernama Dave Dimana Sedikit keanehan pun terjadi Seolah-olah Sang sopir truk tahu Ada sesuatu yang terjadi Pada mobil yang dibawanya Namun Dave Seakan-akan tidak mengacukan Ketakutan dari sang sopir truk Mereka berdua pun Akhirnya mencoba Menurunkan mobil imut tersebut Seolah-olah Mobil putih imut itu pun hidup Dan mencoba untuk melawan Karena tidak mau diturunkan Di tempat penampungan Mobil bekas itu Dengan sangat bersusah payah Dan penuh perjuangan Dave dan sopir truk pun Berusaha terus menarik Mobil putih imut Untuk diturunkan Sedikit sisa tenaga Mobil imut pun berusaha Untuk pergi dari tempat tersebut Namun sayangnya Ban mobil tertusuk besi Dan pecah Seketika Menghentikan pelariannya Di tempat lain Nampaklah sebuah acara Yang sedang berlangsung Dimana Disana terlihat Seorang perempuan cantik Dengan menggunakan skateboardnya Menuju ke acara tersebut Untuk menerima ijazah Dia bernama Maggie Maggie ditemani sang ayah Untuk acara wisudanya Setelah dari acara itu Maggie dan ayah Pergi menuju Ke suatu tempat Yang merupakan Lintasan balapan mobil Yaitu NASCAR Disana Mereka menyaksikan Seorang pria Bernama Ray Latihan balapan Yang ternyata Ray merupakan Kakak kandung Dari Maggie Setibanya di rumah Maggie berjalan-jalan Melihat foto Dan surat kabar Tentang kakeknya Yang merupakan Seorang juara Balap mobil NASCAR Yang sangat mendunia Dan tiba-tiba Sang ayah pun datang Dan ayah Membariskan ijazah Maggie Di antara foto-foto Dan surat kabar tersebut Keesokan harinya Ayah mengajak Maggie Ke showroom milik Dave Yang ada di awal cerita Tadi guys Ternyata Sang ayah ingin Memberikan Maggie Sebuah hadiah Atas kelulusan Maggie Maggie pun Memulai untuk Berkeliling Mencari mobil Impiannya Di situ Terlihat sebuah mobil putih Yang imut Yang bernomor 53 Mulai merontoh-rontah Seolah-olah Meminta Untuk diselamatkan Oleh Maggie Tapi sayang Sedikit pun Maggie tidak melirik Ke arah mobil tersebut Dan akhirnya Mobil putih imut pun Diangkat Menggunakan alat berat Untuk segera dihancurkan Sesaat Sebelum dimasukkan Kedalam mesin penghancur Mobil putih imut itu Pun berteriak Mobil itu pun Terus membunyikan Klaksonnya guys Yang membuat Maggie akhirnya Melirik ke arah tersebut Namun sayang Bukan mobil putih imut itu Yang dilirik Maggie Tetapi Sebuah mobil Nissan Yang ada di depannya Maggie pun Segera menawar Mobil Nissan tersebut Namun sayang Sesaat akan Pembayaran Mobil putih itu pun Merontoh-rontah Dan akhirnya Terjatuh dari alat berat Yang membuat Mobil Nissan Pilihan Maggie itu Hancur Tidak ada pilihan lain Daripada Maggie pulang Tanpa kado Maggie pun membeli Mobil putih imut tersebut Di dalam mobil Maggie menemukan Sepucuk surat Dari Sang pemilik mobil lama Yang meminta Untuk menawat Herbie Nah Sekarang Kita sudah pada Taukan Ternyata Mobil putih imut ini Yang bernama Herbie Maggie pun langsung Menghidupkan Mobil itu Betapa terkejutnya Maggie Herbie Sang mobil putih Berjalan dengan Sendirinya Sepertinya Herbie sangat gembira Dinaiki oleh Maggie Ternyata Ternyata Herbie Membawa Maggie Ke suatu tempat Yaitu Bengkel mobil Guys Di bengkel inilah Maggie bertemu Dengan teman Lamanya Guys Yaitu Bernama Kevin Kevin pun Segera mencoba Untuk memperbaiki Herbie Karena Sepertinya Masih ada Benih-benih cinta Yang tersimpan Di hati Kevin Untuk Maggie Kevin dan Maggie pun Pergi ke Sebuah festival Mobil Guys Sesampainya Di sana Kevin Tanpa Sengaja Menemukan Kostum Balap Guys Dari Pemilik Lama Herbie Maggie pun Memakai Kosum Tersebut Guys Disana Kevin Dan Maggie Bertemu Dengan Trip Murphy Guys Sang Menjuara Naskar Dengan Seenaknya Menghina Herbie Setelah Mendengarkan Perkataan Trip Murphy Tentu Saja Herbie Tidak Tinggal Diam Guys Mengetahui Mobil Trip Ada Disana Herbie Langsung Melukis Di Mobil Trip Guys Trip Trip Tidak Marah Guys Salah Satu Dari Pengunjung Terdengar Menyoraki Bahwa Trip Dan Si pemilik Mobil Harus Segera Balapan Maggie Yang Tidak Ingin Balapan Menyuruh Kevin Temannya Untuk Keluar Dan Meminta Maaf Pada Trip Murphy Namun Semua Sudah Terlambat Guys Herbie Segera Mengunci Otomatis Pintu Mobil Dan Membuat Maggie Tetap Beralih Dalam Mobil Dan Akhirnya Balapan Antara Mereka Pun Terjadi Tak Lama Setelah Balapan Dimulai Trip Mencoba Curang Guys Trip Mencoba Menabrak Herbie Untuk Menghentikan Balapan Tersebut Ulah Trip Pun Akhirnya Membuat Maggie Sangat Marah Jiwa Pembalap Maggie Pun Keluar Betapa Terkejutnya Trip Melihat Mobil Herbie Dapat Menghindari Serangan Yang Dikeluarkan Oleh Trip Dan Tanpa Disangka Sangka Maggie Dan Herbie Pun Menjadi Pemenang Di Balapan Singkat Ini Sesampai Di Bengkelnya Kevin Akhirnya Maggie Menyadari Bahwa Herbie Bukanlah Mobil Biasa Maggie Pun Akhirnya Pulang Ke rumah Dan Mengetahui Sang Ayah Sangat Marah Karena Ayah Mengetahui Maggie Kembali Balapan Saat Maggie Kembali Lagi Ke Bengkelnya Kevin Kevin Menunjukkan Rencana Untuk Memperbaiki Herbie Dan Membuat Mobil Itu Jauh Lebih Maksimal Lagi Serta Kevin Pun Merayu Maggie Untuk Mengikuti Event Balap Dengan Hadiah 10.000 Dollar Guys Max Mereka Pun Mulai Memperbaiki Herbie Dan Melakukan Sedikit Sedikit Latihan Di tempat Di tempat lain Trip dan temannya Sedang penasaran Bagaimana Bisa Mobil Setua Itu Mengalahkan Dirinya Trip Mulai Menyelidiki Tentang Herbie Malam Harinya Maggie Terasa Sangat Haus Saat Mengambil Minum Tanpa Sengaja Maggie Mendengarkan Pembicaraan Ayahnya Bahwa Sang Ayah Baru Saja Dipecat Dikeluarkan Dari Tim Balap NASCAR Keesokan Harinya Maggie Dan Kevin Sampailah Di tempat Festival Balapan Itu Ada Sekitar 200 Nama Yang Ikut Serta Dalam Festival Itu Dimana Salah Satu Nama Yang Tercepat Akan Melawan Trip Untuk Mendapatkan Hadiah Uang Sebesar 10.000 Dollar Akhirnya Setelah Sedikit Berjuang Maggie Pun Menjadi Yang Tercepat Dan Akan Melawan Trip Murphy Keesokan Harinya Saat Malam Harinya Kevin Menemui Maggie Dan Memberikan Sebuah Kalung Sampai Pada Akhirnya Trip Murphy Datang Dan Mengajak Maggie Untuk Berbicara Berdua Demi Melancarkan Aksinya Trip Pun Menggoda Jiwa Balap Maggie Untuk Mencoba Mengendarai Mobil Balap Yang Sebenarnya Milik Trip Murphy Akhirnya Maggie Tergoda Dengan Sangat Senang Hati Maggie Menterai Mobil Balap Milik Trip Trip Pada saat itulah Trip Memanfaatkan situasi Untuk Menyelidiki Herbie Tentu Saja Herbie Tidak Tinggal Diam Dan Mengerjai Trip Setelah Maggie Mencoba Mobil Tersebut Dan Trip Sendiripun Gagal Menyelidiki Herbie Trip Pun Kembali Mencoba Memanipulasi Maggie Untuk Menaikkan Taruhan Balapan Mereka Dari Yang Awalnya Bertaruh 10.000 Dolar Meningkat Menjadi Pertaruhan Mobil Karena Keinginan Maggie Atas Mobil Balap Trip Maggie Pun Menyetujui Hal Tersebut Dan Tiba Saatnya Balapan Antara Maggie Dan Trip Pun Terjadi Trip Bersiap Dengan Mobil Balap Sedangkan Maggie Yang Masih Menyamar Menjadi Max Tentu Saja Dengan Mobil Kebanggaannya Si Putih Yang Imut Herbie Dan inilah Yang kita Tunggu Tunggu Guys Balapan Dimulai Sempat Tertinggal Maggie 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 Berhasil Menyusul Namun Sesaat Akan Menyetuj Garis Finish Maggie Mengeluarkan Beberapa Perkataan Yang Membuat Herbie Kecewa Seketika Herbie Menghentikan Lajunya Yang Akhirnya Membuat Trip Memenangkan Balapan Itu Guys Karena Kesal Maggie Pun Menghina Herbie Dan Mengungkapkan Bahwa Max Adalah Dirinya Sesuai Dengan Perjanjian Balap Mereka Siapa Yang Kala Harus Menyerahkan Mobilnya Kevin Yang Tidak Mengetahui Perjanjian Itu Mencoba Untuk Menghalangi Anggota Trip Untuk Membawa Herbie Namun Betapa Terkejutnya Kevin Saat Mengetahui Bahwa Maggie Menjadikan Herbie Sebagai Bahan Taruhan Bukan Hanya Kevin Yang Kecewa Dengan Maggie Ayahnya Pun Sangat Kecewa Dengan Tindakan Maggie Dengan Rasa Bersalah Yang Dipenuhi Penyesalan Maggie Pun Berusaha Untuk Menemui Trip Untuk Membeli Kembali Herbie Namun Sayang Guys Semua Sudah Terlambat Herbie Sudah Dibawa Kecewa Acara Satu Mobil Melawan Sepuluh Mobil Yang Istilahnya Festival Penghancuran Maggie Yang Tiba Disana Dengan Rasa Bersalah Tak Tinggal Diam Guys Dengan Sedikit Keberanian Maggie Berlari Untuk Menyelamatkan Mobil Kesayangannya I need you Herbie Come on Hang on Herbie Let's go Akhirnya Maggie Berhasil Berhasil Mengacurkan Mobil Besar Dengan Julukan Monster Truck Mereka Berduapun Akhirnya Pergi Dari Tempat Itu Dengan Selamat Ayah Maggie tidak menyetujui hal itu. Di saat Kevin dan Maggie sedang membicarakan keperluan untuk mengobati Herbie, tiba-tiba Ray datang dan meminta Maggie menggantikan posisinya saat balapan. Mereka pun memperbaiki Herbie dan dibantu dengan tim Python, semaksimal mungkin mempersiapkan Herbie untuk kejuaraan esok hari. Keesokan harinya, sebelum memulai balapan, Maggie berbicara dengan Herbie dan berterima kasih. Akhirnya, waktu balapan pun tiba. Ini cerita yang hebat, buku-buku dan buku-buku. Bersama-buku sudah datang ke sini untuk melihat. Di jalan di sini di California Speedway. Memulai balapan dari posisi paling belakang, Maggie pun mencoba untuk mengejar. Satu persatu, Maggie pun berhasil melewati dan mengejar mereka. Here we go! Ready? C'mon, Maggie, c'mon! Hang on! Whoa, what a move! Trips got you in here by two length. Okay, we're back in it. Kevin, who's running first? Mereka pun masuk ke pit stop untuk mengganti ban mobil dan kembali ke lintasan Maggie pun sudah masuk ke posisi lima besar dan sedikit lagi dapat mengejar trip sang juara bertahan Sungguh sayang oli mobil Maggie harus bocor karena tergores mobil lain Dalam kondisi oli bocor Maggie dan Herbie pun kembali ke lintasan Setelah melewati semua pemulap lain Maggie berhasil mendekati trip untuk memperbutkan juara Trip yang mengetahui hal itu langsung mencuci mencoba untuk menyerang Maggie dan Herbie Namun Herbie berhasil menghindari serangan dari trip guys yang membuat mobil trip menghantam pembatas lintasan Dengan sedikit atraksi mereka berdua pun berhasil menyentuh garis finis dan menjadi sang juara Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!